selamat datang di hola guru bahasa espanol selamat datang di channel hola gbs sama saya clara guru bahasa espanol kamu kita mau belajar hari ini bagaimana kita pesan makanan dan minuman dalam bahasa espanol kalau misalkan kamu mau pergi ke spanyol atau ke amerika latin semoga ini bermanfaat dan kita lihat dalam bahasa espanol pedir comida y bebida pedir ini dari kata kerja verbo pesan dan comida artinya makanan dan bebida artinya minuman kita akan bikin seperti parodi atau kita akan bikin seperti kita datang ke restoran dan kita akan belajar semua proses dari kita sampai restoran sampai kita pesan makanan atau minuman oke biasanya ini dialog yang akan kita selalu setiap kali kita ke restoran pasti begini ini bukan seperti di warung ya ini benar-benar di restoran kalau di warung atau tempat yang lebih informal tidak akan begini oke misalkan ini yang merah adalah seorang waiter yang kerja di restoran dan dia bilang pertama selamat datang selamat datang selalu pasti ada satu orang yang welcome kita atau kadang-kadang mereka bisa juga bilang adelante ini artinya silahkan silahkan masuk silahkan dan selamat datang oke kita mungkin bisa jawab olah kita masuk dan mereka akan tanya kita kuantos sois berapa orang untuk berapa orang kita harus mereka mau cari meja atau tempat duduk untuk kita jadi mereka butuh tahu kuantos somos berapa orang kadang-kadang mereka akan tanya sois karena dia dia tanya ke vosotros berapa orang kalian tapi kalau son kadang-kadang mereka pakai son dari ustedes ustedes itu anda lebih formal dan jamak lebih dari satu orang jadi kuantos son ustedes? ini kadang-kadang di restoran mereka pakai bahasa sopan dan mereka pakai ustedes kalau belum jelas kamu harus belajar los pronombres personales dulu ada video juga kuantos sois? kuantos son? dan kita bisa jawab atau misalkan atau misalkan somos solo dos kita hanya berdua somos 4 personas personas ini artinya orang somos itu dari verbo ser tapi kita atau kami jadi somos yo soy tu eres tapi nosotros somos karena kita berapa saya sama orang lain jadi saya harus bilang somos kami nosotros somos kamu bisa masukin nosotros disini ya nosotros somos 4 personas atau nosotros solo dos hanya dua hanya berdua atau kita langsung bisa jawab juga tenemos reserva para dieciocho kami sudah booking untuk delapan belas orang tenemos reserva ini artinya nosotros sekali lagi nosotros tenemos tenemos itu kita puña tener itu dari katakerja tenemos kalau sudah dikonyugasi berarti kami sudah puña reserva artinya booking para artinya untuk dan ini delapan belas hanya untuk contoh grup besar ya dan orang yang kerja di restoran akan bilang muy bien baik sigame sigame ini artinya super sopan artinya tolong ikuti saya dan dia mau teman kita sampai meja sampai tempat duduk kita juga bisa misalkan dia juga bisa bilang por aquí por favor por aquí por favor artinya kesini silahkan atau tolong ikuti saya kesini menuju ke tempat duduk oke kita lanjut baik sekarang kita sudah sampai tempat duduk kita duduk dan dia akan tanya waiter karena waitress atau waiter akan tanya para comer ini mau makan atau dia bisa tanya juga para senar senar itu makan malam jadi di sini di Spanyol sedikit berbeda sama di Indonesia di Indonesia kita bisa datang ke satu restoran di mall dan mereka tidak akan tanya ini untuk makan siang ini untuk makan malam ini cuma untuk kopi ngopi mereka tidak akan tanya tapi di sini ada lebih banyak aturan aturan jadwal jadi kalau kita misalkan datang antara jam 12 sama jam 4 itu bisa untuk makan siang dan kadang-kadang restoran tutup dari jam 4 sampai jam 8 malam mereka tutup karena tidak ada yang makan siang atau malam antara jam 8 sore antara jam 4 sore sama jam 8 malam dan mereka ingin tahu kalau misalkan kamu cuma mau minum sesuatu kopi atau benar-benar kamu mau duduk dan kamu mau makan karena kalau kamu makan mereka akan siapkan semua pisau garpu dan semua itu jadi mereka akan tanya para comer untuk makan siang para cenar untuk makan atau para tomar algo tomar algo itu artinya hanya minum sesuatu dan mungkin ada snacks sedikit ada keripik mungkin mereka kasih beberapa beberapa snacks tapi tidak seperti banyak makan jadi ada tiga opsi para tomar jadi misalkan kita jawab vamos a comer atau si vamos a tomar algo kita hanya mau minum sesuatu tidak begitu banyak kayak cemilan jadi misalkan kalau kita pengen makan berat kita mau misalkan ada dua opsi biasanya ada la carta atau elmenu bedanya apa ini akan jadi bermanfaat kalau kamu libur ke sini kalau kamu lihat la carta mereka kadang-kadang punya siapin beberapa kertas dan mereka akan kasih satu yang namanya la carta dan satu yang namanya menu elmenu menu hari menu hari ini ini sudah ada pilihan tertentu jadi mereka sudah kasih opsi mereka kasih misalkan dua atau tiga opsi first dish piring pertama makanan pertama ada makanan kedua sama ada makanan dessert dan termasuk minuman juga sama roti jadi ini benar-benar complete sekali dan kamu bisa pilih misalkan di makanan pertama kamu bisa pilih salad ensalara atau kamu bisa pilih soup sopa atau kamu bisa pilih nasi misalkan arroz dan pilihan kedua ini ada daging carne atau ikan pescado dan nanti dessert lagi jadi itu disini benar-benar banyak makanan oke itu menu nya sudah tertentu kamu harus punya beberapa pilihan dan biasanya menu ini lebih murah karena mereka bikin menu kamu kalau kamu datang ke Barcelona pasti akan lihat di banyak papan mereka di luar bar atau restoran mereka tulis di papan menu menu 12 euros ini termasuk murah 12 euro untuk satu orang tapi banyak makanan tapi kalau La Carta di Indonesia mungkin kamu pernah lihat A La Carta A La Carta pakai E ini artinya banyak pilihan semua pilihan dari restoran itu jadi misalkan si keluarga ini bilang yo quiero el menu del dia por favor saya pengen pesan dari el menu del dia jadi cuma ada beberapa pilihan dan sekarang misalkan saya lihat dalam menu itu ada pizza dan saya mau tanya waiters ada pizza saya mau pastikan apakah hari ini ada pizza atau sudah habis atau mungkin saya terlambat dan ternyata mereka tidak 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 sedia lagi jadi ada pizza atau misalkan saya ini pasti banyak yang ingin tahu untuk di sini di espanol atau di amerika latin pasti banyak yang ingin tahu la carne es de cerdo apakah daging itu dari babi karena di sini kadang-kadang bisa ada daging babi di amerika latin juga banyak jadi la carne es de cerdo ini untuk pastikan apakah itu babi atau ayam pollo atau halal misalkan kita bisa tanya di sini mungkin mereka akan jelasin si, si es solo pollo atau si, es solo ternera kalau pollo itu ayam kalau pollo ini ayam kalau ternera artinya sapi tapi kita akan siapin vocabular kita akan bikin satu list complete sama banyak menu makanan dan minuman kata benda sama artikel jangan khawatir saya akan bikin itu dan sekarang oke la carne es de cerdo dan misalkan kita juga mau pesan sekarang kita sudah mau pesan dan kita bisa bilang para mi una pizza pero una pizza vegetariana yo quiero una pizza vegetariana artinya se llama pizza tapi yang vegetarian atau para mi una cerveza untuk saya bir satu bir atau misalkan para mi agua pero para ella un zumo de manzana untuk saya satu botol air tapi untuk dia apple juice jadi kita bisa ganti ini bukan hanya para mi tapi bisa bilang para ella atau para el untuk dia kalau kita pesan untuk anak kecil anak kita kita bisa bilang para ella un un agua sin sin gas agua aqua air tanpa bubble bubble atau misalkan kita mau pesan minuman 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 lain kita punya apa minuman apa lagi kita bisa bilang un cafe kopi satu kopi atau misalkan un te artinya satu te satu puede ser misalkan una coca-cola ini general kalau kita pakai una itu artinya general una coca-cola atau bisa lebih specific un te sin azúcar tanpa gula atau un cafe con leche artinya satu kopi kopi susu kopi plus susu kita lihat beberapa contoh lagi misalkan kita alergic kita punya alergi dan kita tidak bisa makan keju atau kita tidak suka bawang putih jadi kita selalu bisa bilang perdona maaf la pizza tiene ajo misalkan la pizza tiene ajo misalkan ini contoh untuk pastikan apakah ada ingredient itu yang kita tidak bisa makan atau misalkan saya tidak bisa seperti di video kemarin tentang NO NO PUEDO COMER PESCADO artinya ikan PORQUE? karena soy alergica alergica saya tidak bisa makan ikan karena saya ada alergi kita lihat beberapa contoh dan vocabular baru tentang pesan makanan dan minuman baik kita lihat sekarang kalau kita sudah tahu mau pesan dan kita sudah fix sudah tahu kita bisa bilang yo quiero pedir calamari saya mau pesan calamari atau yo quiero tanpa pedir kamu bisa bilang yo quiero yo quiero pollo atau yo no quiero nada saya tidak mau makan jadi saya yo no quiero nada saya tidak mau apapun saya tidak mau pesan calamari itu dan saya tidak mau pesan saya tidak mau pesan saya tidak mau pesan saya tidak mau pesan mungkin kita hanya mau teman satu teman kita dan kita ternyata sudah makan di rumah dan tidak mau pesan yo estoy bien gracias itu untuk reject saya tidak mau terima kasih apa lagi la carne kalau kita mau pesan kadang-kadang kalau kita mau pesan stick atau daging ada yang suka well done lebih masak well done atau saya ada yang suka mentah hampir mentah yang ada blood disitu saya tidak suka saya suka well done saya pengen yang setengah matang atau matang ya jadi kalau kita bilang la carne me gusta daging saya suka muy echa ini artinya well done ya setengah matang matang kalau sin keso kita bisa misalkan kita lagi cari makanan tapi kita ternyata tidak bisa makan keju kita bisa bilang tanpa keju sin keso sin keso maaf sin artinya tanpa jadi bisa sin keso sin sal misalkan kita lagi diet kita lagi diet dan kita tidak bisa makan garam jadi kita bisa bilang sin sal por favor ya atau sin lece sin lece por favor tanpa susu ya tanpa keju tanpa susu atau misalkan kita mau minta sesuatu yang banget kalau banget dalam bahasa Spanyol muy 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 picante artinya pedas banget kalau orang Indonesia datang kesini pasti tidak ada makanan pedas dan mereka minta tenes tienes picante apakah kamu punya sesuatu spicy pasti disini tidak ada sambal ya jadi disini mungkin ada tabasco atau saus spicy pedas pedas jadi kita bisa tanya tienes picante apakah ada sesuatu yang pedas dan kalau kita sudah pesan orang yang kerja di restoran akan tanya ada ada lagi baik muy bien jadi kita sekarang akan belajar kalau mereka sudah makan dan nanti kalau kita mau minta bayar pengen bayar bagaimana kita ya itu untuk tutup video ini oke sebelum orang pergi waiter pasti dia juga bilang selamat makan ya jadi itu dalam bahasa Spanyol ada dua opsi bisa bilang buen provecho atau que aproveche ini kalimat ini tidak berubah jadi ini tidak usah dikonjugasi seperti ini buen provecho atau que aproveche ini artinya yang sama selamat makan dan kalau misalkan ada yang tanya bagaimana makanannya como estaba la comida bagaimana makanannya kita bisa bilang muy rico enak sekali super rico muy rico R nya seperti ini muy rico atau muy bueno muy bueno itu artinya enak enak sekali juga ya jadi sekarang mereka sudah makan dan sudah mau bayar jadi mereka kliennya atau tamu akan tanya me traes la cuenta por favor la cuenta ini artinya bill jadi minta bill minta bill ini bisa bilang me traes la cuenta seperti pertanyaan atau la cuenta por favor dan disini kalau kita mau panggil yang kerja kita biasanya seperti ini ya dan kita cari eye contact tapi kita tidak bilang ibu mbak 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 maaf mbak no kita disini tunggu lihat dan por favor atau seperti itu dan me traes la cuenta atau la cuenta por favor jarang ada misalkan kalau kita di restoran kita tidak kita tidak akan tanya berapa totalnya karena sudah ada di bil dan mereka sudah bawa di bil tapi kalau kamu mau tahu saya kasih disini cuánto es artinya berapa berapa totalnya cuánto es ya jadi semoga kamu suka video ini semoga bermanfat muchas gracias y hasta el próximo video adios selamat makan